Kita mulai dengan tutorial yang pertama, yakni menyiapkan dulu database beserta web servicenya. Databasenya tentu saja kita menggunakan MySQL, dan web servicenya kita menggunakan PHP. Di sini kita akan membuat database baru, atau Anda bisa pakai database yang sudah ada. Kita akan menggunakan localhost, yang kita beri nama database-nya nanti PMN. Kemudian kita bikin tabel product, isinya sama seperti reproduct service pada materi sebelumnya. Atau Anda bisa menjalankan SQL di halaman slide berikut ini. Nah ini sebenarnya saya sudah copykan di ULS, di sini ya, di BViddle. Kalau Anda buka webnya, Anda akan mendapatkan kode atau program SQL yang bisa Anda copy paste ke halaman, ke PHP MyAdmin Anda. Jadi di sini kita di localhost PHP MyAdmin pertama-tama kita buat database-nya dulu, PMN. Kita klik create. Tentu saja belum ada tabel, sama sekali. Dan kita tunggu di BViddle-nya jalan. Oke, di sini kita ambil create table-nya dulu. Copy, ctrl-c. Lalu kita masuk ke SQL di sini. Kemudian kita paste, ya, create table product. Kalau Anda lihat, field-field-nya menggunakan field yang sama persis dengan tabel product, data product array yang kita pernah bikin di pertemuan sebelumnya. Kita go, maka muncul tabel product, ya, kosongan, masian. Kita isi dengan query berikut ini. Anda copy paste, ya, insert into-nya. Kita jalankan di SQL-nya, ctrl-v, tekan do. Nah, kemudian kita bisa lihat produknya sekarang memiliki, apa namanya ini, data, ya. Data yang identik dengan yang pernah Anda bikin. Oke, selanjutnya kita membuat web service sederhana menggunakan file PHP biasa. Ini saya akan kopas, ya. Kemudian saya masuk ke Visual Studio Code, tekan ctrl-n, lalu tekan ctrl-s, ya, untuk menyimpan. Dan tentunya saya akan simpan di folder XAMPP saya, ya, di C, htdocs, dan saya simpan di HMP atau hybrid. MP, ya, sebentar, HMP. Oke, cari pelotakan yang pas, gitu, ya, tempat Anda menyimpan web service sebelum-sebelumnya, ya. Kita beri nama dengan product.php. Sebentar, saya cek dulu. Ya, products.php. Oke, save, kemudian ctrl-v. Oke, nah, di line kedua ada header access, control all origin, ini digunakan untuk memperbolehkan siapapun bisa akses. Bintang itu artinya all, ya. Siapapun boleh akses PHP ini, oke. Maksudnya tidak melalui port 80, tidak melalui browser, tapi melalui cara lain, silakan akses, begitu, ya. Tapi pada real case, in the real world, jangan pakai bintang, ya. Nah, Anda harus batasi domain tertentu atau IP address tertentu. Kemudian, kita bikin connection menggunakan new mask.li, disimpan koneksinya dalam sebuah variable C. Dan localhost, ini username, passwordnya kosong di tempat saya. Dan nama database-nya adalah pmn. Oke, kita lakukan select all from products ordered by ID, ya. Kemudian hasilnya kita simpan di dalam variable ps, ya. Kemudian kita running query-nya, kita fetch asok. Kalau tidak mau pakai fetch asok, Anda bisa pakai fetch object, ya. Kemudian untuk fetch asok sendiri, cara akses obj yang ada di sini adalah menggunakan array. Kurung siku, ya. Kurung siku seperti ini. Oke, kurung siku. Nah, dan data-data ini kita simpan ke dalam ps, di mana karena produknya lebih dari satu, maka di sini Anda bisa lihat kita menggunakan array dua dimensi. Dimensi pertama, ini adalah iterasinya, nomor indeksnya, 0, 1, 2, di, sorry. I-nya ini berjalan dari 0 sampai jumlah datanya. Anda lihat ada I++ di sini. Dan di masing-masing array satu dimensi ini akan ada dimensi kedua yang menyimpan informasi dari produk tersebut, ya. Jadi dolar I ke 0, produk Oppo, begitu ya. Dolar I ke 1, itu produk yang lain, dan seterusnya. Hasilnya, array PS ini kita JSON encodekan ke layar. Nah, ini disimpan dulu. Sekarang saatnya kita coba localhost, HMP, products, PHP. Nah, Anda akan berhasil melihat, ya, jika sukses Anda lihat data JSON seperti ini, ctrl C, saya blok semua, lalu kita bisa menggunakan JSON viewer stack.who untuk memvisualisasikan ini, string JSON yang kita miliki dengan lebih jelas, ya. Oke, ctrl V, kita klik viewer, dan Anda akan mendapatkan visualisasi yang lebih jelas, ya. Jadi yang Anda bisa lihat, pertama ada array JSON, dan di masing-masing indexnya adalah object. ini adalah object, 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 dan seterusnya. Oke. Oke.